Dengarkan sugesi saya, mulai saat ini selalu kunjungi channel Fadi Nurhan dan ingat, klik tombol subscribe sekarang Halo Assalamualaikum, berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya Di video kali ini, saya bersama dengan istri saya akan berbagi rahasia hipnotis kepada Anda Baik saya mengingatkan kembali bahwa di dalam proses hipnosis ada 5 tahapan minimal yang perlu kita ketahui ada pre-induction, ada induction, ada deepening, ada induksi sugesti selanjutnya ada terminasi Oke, di video kali ini kita akan membongkar rahasia di tahapan pertama pre-induction, di dalam pre-induction ada tes sugesti Ini yang banyak ditanyakan, bagaimana agar kita bisa memperbesar peluang untuk subjek lulus tes sugesti Oke, saya akan bongkar rahasianya Ikuti terus videonya sampai akhir dan berharap Anda langsung mempraktekannya dan mendapatkan hasilnya lebih baik lagi Baik, kita akan mulai dengan tes sugesti yang sering dilakukan Biasanya kita menggunakan jari kaku ya Jari kaku nih Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan tes sugesti Karena sama halnya kita memberikan tes ujian kepada seseorang begitu Jika kita menyampaikannya benar artinya mudah untuk dipahami maka kemungkinan besar subjek bisa lulusnya lebih besar lagi peluangnya begitu Jika kita kurang tepat dalam menjelaskannya kepada subjek maka subjek pun akan kecil kemungkinannya memahami apa yang kita sampaikan dan kecil kemungkinannya akan lulus tes sugesti Jadi, apa yang perlu diperhatikan Contohnya, saya akan memberikan contoh kepada istri saya Oke, siap mah Kita akan melakukan tes sugesti dengan jari kaku Apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan tes sugesti jari kaku Nah, perhatikan Minta subjek untuk melihat telunjuknya di depan kedua matanya dan ini diluruskan Jadi, jangan dibengkokkan seperti ini Jadi, diluruskan Begini Lurus ya Nah, ini seperti ini Posisinya Jadi, menghadapnya seperti ini ya Jangan seperti ini Kalau seperti ini, kemungkinan besar untuk bisa dibengkokkan akan lebih besar Dibandingkan seperti ini Dibandingkan seperti ini Ini secara fisiologis juga berpengaruh Secara posisi juga berpengaruh Nah, sehingga minta subjek untuk seperti ini Nah, minta untuk fokus ke ujung jarinya Selanjutnya Kita Perlihatkan juga seperti ini Contohkan Karena Ketika kita memberikan sugesti Semakin dipenuhi unsur indrawinya semakin bagus Jadi, ada unsur visual Auditory Dan kinesetik Ini seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya Kita lihat prakteknya seperti ini Jadi, unsur visualnya adalah Yang dilihat adalah ini Juga ini contohnya Yang kita contohkan Selanjutnya, unsur auditory adalah suara yang kita sampaikan Unsur kinesetik adalah kita bisa Memberikan sugesti rasa Juga kita bisa menyentuh Seperti ini Jika memungkinkan untuk menyentuh ya Tapi jangan dipaksakan Jika tidak memungkinkan untuk disentuh Misalnya, lawan jenis Baru kenal Kemudian disentuh-sentuh Jangan Jadi, jangan dipaksakan Nanti malah jadi resisten Tapi, kalau memungkinkan laki-laki Misalnya, begitu Memungkinkan untuk disentuh Ini Disentuh Begitu Oke, kita akan berikan contoh skripnya Tetap ke sini aja Oke, baik Fokus ke ujung jarinya Oke Bayangkan benda yang sangat keras sekali Saya tidak tahu persisnya benda apa Tapi, Anda sangat tahu Benda yang pernah Anda temui Dan benda tersebut Sangat keras sekali Unsurnya Lekatkan ke jari telunjuk ini Ingat ya Ini itu Membuat Menggunakan kata ini Membuat Itu menjadi Terasosiasi Membuat subjek menjadi terasosiasi Beda dengan itu Itu berarti di sana Di situ Tapi, jika ini adalah Dirasakan ke dalam diri Begitu Oke Rasakan Terus Unsurnya Melekat ke jari Bayangkan benda yang sangat keras Dengarkan sugesti saya Jarinya saat ini Sangat kaku sekali Sangat kaku sekali Sangat kaku sekali Ya, fokus Sehingga Semakin mencoba untuk Membengkokkan Coba bersih untuk bengkokkan Semakin mencoba untuk Membengkokkan Semakin keras dan kaku Coba bersih untuk bengkokkan Semakin mencoba untuk Membengkokkan Semakin keras dan kaku Nah, kita juga bisa Sambil perlihatkan Bahwa kita juga Menegangkan telunjuk kita Dan seolah berusaha Untuk membengkokkannya juga Jadi memberikan contoh Semakin mencoba untuk bengkokkan Semakin keras dan kaku Sehingga ketika kita melakukan seperti ini Kemungkinan besar subjek untuk lulus itu Akan semakin besar peluangnya Peluang untuk subjek lulus itu semakin besar peluangnya Oke, sekarang tarik nafas Kulakan lewat mulut Sekarang bisa untuk bengkokkan Baik Untuk tips kali ini Rahasia hipnosis di video kali ini Saya rasa cukup Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Berharap semakin bahagia, semakin sehat Berlimpah dan berkah selalu tentunya Amin Dengarkan sugesti saya Mulai saat ini Selalu kunjungi channel Fahli Nurhan Dan ingat Klik tombol subscribe sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya